Selamat malam Tribuners, Anda menyaksikan Live Breaking News bersama saya Ratu Sejati. Amar Zoni ditangkap untuk ketiga kalinya dalam kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba pada selasa 12 Desember 2023 malam. Ia ditangkap di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Terkait penangkapan tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi mengatakan Amar Zoni telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini kasusnya masih dilakukan pengembangan dan pendalaman. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawiani Panjiyoga menambahkan polisi menyita barang bukti berupa ganja dan sabu. Selain itu, polisi juga turut menyita obat keras jenis Heximer. Polisi kini masih menyelidiki kepemilikan apartemen tempat Amar Zoni ditangkap. Kepolisian juga mengungkapkan mendapati empat paket narkoba jenis sabu dan sepaket ganja dalam penangkapan kali ini. Diketahui Tribuners, Amar Zoni pernah ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari satu grab pada Maret lalu. Amar Zoni resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika pada 10 Maret 2023 malam. Setelah 7 bulan dibui, Amar Zoni kemudian dinyatakan bebas pada Oktober lalu. Beberapa tahun lalu, tepatnya 2017, Amar Zoni juga pernah ditangkap berkaitan dengan kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.